yang disebut dengan sunnah jibilyah sunnah jibilyah itu adalah sunnah-sunnah yang terkait dengan kebiasaan Nabi sebagai orang Arab kebiasaan Nabi sebagai orang-orang Arab contoh Nabi Nabi suka makan korma bukan berarti sunnah kita makan apa korma enggak Nabi bahkan makanan pokoknya korma Nabi makanan pokoknya apa korma Nabi terkadang makan korma sampai kenyang dan terkadang hari yang lain makan gandum sampai kenyang tapi Nabi dalam hidupnya tidak pernah kenyang dua kali dalam sehari tidak pernah kenyang dalam sehari kalau sehari beliau kenyang maka yang satunya tidak kenyang yang kalau makan siang misalnya dia beliau kenyang dengan korma maka makanan malamnya tidak kenyang dengan gandum tapi salah satu makanan pokok Nabi SAW adalah pakor korma maka jangan kita bilang sunnah beras kita buang kita ganti korma enggak itu bukan sunnah yang maksudnya sunnah yang harus kita ikuti contoh kendaraan Nabi adalah onta atau himar bukan berarti jangan kita pahami sunnah Nabi adalah pakai apa onta atau pakai himar itu namanya sunnah jibilyah artinya kondisi Nabi sebagai orang-orang Arab contoh apalagi Rasulullah SAW dalam kehidupannya sering pakai izar dan ridha ridha itu selendang atas izar sarung selendang seperti kita umroh itu namanya ridha Rasulullah kemana-mana pakai begitu bukan berarti sunnah kalau kita kemana-mana pakai sarung sama apa selendang enggak itu zaman Nabi SAW di zaman Nabi SAW pakai sorban bukan berarti sunnah kita pakai apa sorban di Jakarta atau di Cianjur atau di mana enggak itu jibily sebagai Rasulullah SAW sebagai orang ah orang Arab seperti jalan Nabi cara jalan Nabi Nabi SAW kalau jalan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi tegas dan cepat Nabi tidak bilang jalanlah kalian dengan cara seperti kundak pernah ini eh apa namanya Nabi sebagai seorang manusia ya seperti itu ya kecuali perkara-perkara yang Nabi SAW ajarkan seperti adab makan tangan kanan ini sunnah ya seperti itu cara duduk makan misalnya cara itu sunnah ya nah seperti seperti itu itu maka eh meskipun mungkin tradisi Arab mungkin tetap kalau sudah dijadikan syariat maka jadi apa syariat maka jadi syariat seperti contoh ibu-ibu bahwasannya di kebiasaan orang Arab jilbab berwarna hitam jilbab berwarna apa hitam namun tidak harus berwarna hitam karena Nabi tidak pernah menganjurkan pakailah baju berwarna apa hitam ibu-ibu baju apa aja terserah yang penting tidak menor yang penting tidak apa menor yaitu mentereng dan menarik ya biasa-biasa saja karena tujuan jilbab bukan untuk mempercantik diri tujuan jilbab adalah agar menjaga menjaga diri ya ibu mau menor depan suami jangan depan suami orang ya oleh karenanya warna hitam tidak harus warna hitam tidak tidak harusnya pakai warna hitam silahkan warna yang lain silahkan ada masalah karena Rasulullah tidak itu kebiasaan orang Arab Rasulullah tidak pernah mengatakan harus pakai warna warna hitam jadi kalau tradisi tidak sunnah maksudnya tidak sunnah kecuali ada khusus menyediakan tradisi menjadi sunnah timbulan orang-orang liberal mengatakan Ustadz berarti jilbab tidak wajib jilbab itu adalah tradisi orang Arab kita bilang sama bilang enggak waktu Nabi diutus orang Arab tidak pakai jilbab paham kemudian datang syariat menjadikan jilbab kalau dicari atkannya wal yodrib nabi khumuri hinna ala juyubi hinna maka lemparkanlah jilbab dari atas maka tapi ini segera kita paham bahwasanya hukum asal perkara-perkara yang jibili yaitu konsekuensi Nabi sebagai seorang Arab maka itu bukan sunnah yang di anjurkan kecuali yang memang ada khusus untuk menganjurkan hal tersebut ya contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan kalau berpuasa bukalah dengan apa rutop kalau sunnah berarti buka puasa apa rutop kalau tidak ada tamarat maka korma yang sudah sudah matang kalau tidak ada maka minum minum air ini gambaran sederhana tentang hadis-hadis Nabi kita perlu kenal hadis-hadis Nabi agar kita bisa mengamalkannya ya mengamalkannya karena sumber hukum kita adalah Al-Quran dan apa sunnah bukan kata-kata orang bukan tradisi bukan kata mbah-mbah bukan kata nenek moyang bukan ikut kebanyakan kegiatan manusia orang semua begini kita ikut-ikutan enggak kita orang Islam adalah Al-Quran dan sunnah ya tradisi kalau bagus kita kuatkan kalau menyelisih syariat maka tidak boleh dipertahankan karena tidak semua terdiri situ baik ada tradisi baik luar biasa di tanah air kita dan itu didukung oleh syariat dan ada tradisi yang melanggar syariat ya dan itu berlaku pada seluruh manusia di dunia ini setiap daerah ada tradisi yang didukung oleh syarat Islam dan ada tradisi yang melanggar syarat apa Islam dan Nabi SAW ketika datang di bangsa Arab mereka juga punya tradisi banyak ada tradisi yang diakui seperti keberanian mereka seperti setiakawan mereka seperti mereka mudah menjamu tamu mereka ya seperti mereka mengagungkan bulan-bulan haram mereka tidak mau menumpahkan darah itu dilanjutkan seperti mereka mengagungkan tanah suci Mekah mereka tidak berani menumpahkan dari tanah suci Mekah itu dilanjutkan oleh Nabi SAW tidak dilanjutkan tapi yang menyelesih diingkari minam khamar tradisi minam khamar tradisi syirik tradisi macam-macam diingkari oleh Nabi SAW dan dirubah oleh Nabi SAW